Aku loh heran, anggota DPR nggak dapet rumah dinas, diganti dapat tunjangan perumahan 30-50 juta. Nah, kalian harus sadar kalau kita ini lagi dikoblok-kobloki. Tahu nggak, pekerja gaji di atas UMR wajib ikut TPR. Jadi siap-siap gaji nggak naik tapi dipotong 3% ya. Terima kasih Pak Jokowi. Kami bangga dan puas dengan kinerja Bapak selama ini. Karena berkat Bapak, dolar turun, BPM turun, gas turun, listrik turun, sembako turun, uang kuliah turun, ongkos jaji turun, pengangguran juga turun, hutang negara turun, semuanya turun. Dan Alhamdulillah cuma gaji yang naik. Terima kasih Pak atas 10 tahunnya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi rame di sosial media sampai menjadi sorotan publik. Yaitu rumah dinas DPR di Kalibata dianggap tidak layak huni karena banyak tikus. Jadi sebagai gantinya anggota DPR 2024-2029 mendapat tunjangan rumah per bulan. Nah, tunjangan perumahan ini yaitu mencapai sampai 70 juta per bulan. Padahal 25 juta rakyat tinggal di kawasan Kumuh. Gaji UMR harian yang gajinya masih di bawah 5 juta, masih dipotong lagi tapera, tabungan perumahan rakyat ya, yang mencapai 3%. Tapi di sisi lain ya, mereka anggota DPR mendapat tunjangan mencapai 70 juta per bulan. Padahal ya, kalau kita lihat di videonya, rumahnya masih sangat layak dihuni. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Astagfirullahaladzim. 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 Jadi, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak bisa diwujudkan selama penguasa dan politikus hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya. Jadi, benar ya, banyak masyarakat mengharapkan bubarkan saja DPR itu tidak ada gunanya bagi rakyat ya. Yang ada hanya menghamburkan uang rakyat. Jadi, rakyat hanya mendapat dampak yaitu seperti tapera. Mereka pun tidak memperjuangkan ya. Apa yang sebenarnya diresahkan oleh masyarakat seperti pemerintah membuat kebijakan, tabungan tapera lah, asuransi tambahan lah. Belum lagi nanti di awal tahun pemerintah Prabowo pajak naik. Apakah mereka mewakili kita dan memperjuangkan yaitu aspirasi dari rakyat. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen ya. Halo guys. Bicara soal DPR. Sekarang kan anggota DPR gak dapat rumah dinas ya. Dengan alasan banyak yang tidak layak jadi dikembalikan ke negara. Nah, sekarang mereka, anggota DPR ini dapat tunjangan 50 juta per bulan untuk perumahan. Sementara rakyat dapat potongan perumahan 3% dari gajinya per bulan. Ini apa bisa jadi ya potongan gaji 3% dari rakyat ini untuk tunjangan perumahan anggota DPR ini. 50 juta per bulan, 600 juta setahun. Dan selama 5 tahun bertugas artinya 3 miliar. Ini baru satu orang saja. Nah, bayangkan dikali dengan jumlahnya gitu ya. Anggota yang ada gitu. Dan sekarang mereka masih minta dinaikkan gajinya dengan alasan supaya tidak korupsi. Dan saya yakin kebijakan soal perumahan ini akan menjalar ke bawah nih. Nah, cuma DPR, DPR, DK, Bupaten, Provinsi, Kota, semualah pasti akan menerapkan hal yang sama dengan variasi yang berbeda. Ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Sweden ya. Di negara itu, Sweden tidak menawarkan kemewahan atau keistimewaan bagi para politikusnya. Tanpa mobil dinas atau supir pribadi, para menteri dan anggota parlamen Sweden ini sudah terbiasa. Pempergian dengan bus, dengan kereta yang penuh sesak seperti halnya warga negara yang mereka wakili. Tanpa hak imunitas parlementer, mereka dapat diadili seperti warga biasa. Tanpa sekretaris pribadi di depan pintu, kantor parlement atau kantor yang mereka miliki masing-masing ini sangat sederhana. Nah, hanya seluas 8 meter persegi. Sayalah yang membayar para politisi ini dan saya tidak melihat alasan untuk memberikan mereka kehidupan yang mewah. Begitu kata Joakim, salah seorang warga Sweden ketika ditanya wartawan. Nah, dalam artikel yang dibuat oleh jurnalis bernama Claudia Wallin, 5 tahun yang lalu, disebutkan bahwa politisi yang berani menghabiskan uang rakyat untuk perjalanan dengan taksi, bukannya naik kereta, biasanya akan masuk dalam headline, dalam masuk berita utama. Bahkan, ketua parlementer Sweden menerima kartu untuk menggunakan transportasi umum. Hanya Perdana Menteri yang memiliki hak untuk menggunakan mobil dari pasukan keamanan secara permanen. Nah, kalau kita perhatikan lagi ya, anggota parlementer Sweden ini hanya tinggal di apartemen kecil di ibu kota gitu. Dimana mereka mencuci dan menyetrika pakaian mereka sendiri di binatu umum gitu ya. Di laundry umum gitu ya. Hal ini mungkin terlihat kecil untuk orang-orang yang penting. Tapi sebenarnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, begitu saja sudah jauh lebih baik katanya. Nah, karena kita menghayal ya, apakah mungkin ya parlement, dewan kita, atau para pemerintah, para pemimpin kita akan hidup seperti apa yang diterapkan oleh pemerintahan Sweden. Karena kalau kita lihat ya, kok ini seperti hayalan saja gitu ya. Karena kok sepertinya pemerintahan kita justru semakin sakit saja. Salam. Aku loh heran. Anggota DPR nggak dapet rumah dinas, diganti dapat tunjangan perumahan 30-50 juta. Nah, kalian harus sadar kalau kita ini lagi dikoblo-kobloki. 50 juta x 12 bulan berarti 600 juta, itu selama 1 tahun. Kalau selama 5 tahun berarti 3 miliar. Uang 3 miliar udah bisa buat beli rumah mewah kawan. Jadi, Fik, kita ini cuma digoblo-kobloki. Dan emangnya DPR itu butuh rumah dinas. DPR itu yang maju orang-orang kaya, bro. Nggak mungkin buru pabrik gaji UMR maju jadi anggota DPR itu ya agak ada sih. Tapi yang 1 banding 1000. Dan orang-orang kaya yang maju DPR itu rumahnya biasanya udah bagus. Bayangkan, 1 DPR 3 miliar dikalikan semua anggota DPR. Berapa uang negara yang dihambur-hamburkan? Tahu nggak, pekerja gaji di atas UMR wajib ikut APRA. Jadi siap-siap gaji nggak naik tapi dipotong 3 persen ya. Ngomongnya sih buat bantu masyarakat beli rumah. Tapi aku ajak liat yuk gimana kinerja BP TAPERA. Nyatanya nih, BP TAPERA bantu pembelian rumah cuma 2 persen dari jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Kalau dilihat dari kinerja investasi dananya, hasilnya di bawah 6,5 persen. Yang artinya lebih untung kalau uangnya kamu beliin surat utang negara sendiri. Terus dari yang udah-udah nih, banyak yang kesulitan saat mencairkan dana Iuran TAPERA ini. Sekarang aku ajak liat juga yuk. Tahu nggak kamu, rakyat gaji UMR kan dipotong 3 persen nih gaji per bulannya. Nah, kalau anggota DPR bakal terima tunjangan rumah sebesar 30-50 juta rupiah per bulan. Dengan alasan rumah dinas yang dikasih pemerintah udah rusak parah dan butuh renovasi. Jadi tunjangan ini bisa dipakai buat sewa rumah atau cici rumah. TAPERA singkatan apa sih? Aku jadi nggak tahu loh. Tak peduli rakyat ya? Atau tabungan pras rakyat? Atau apa ya? Daripada nggak ada habisnya ngomongin kebijakan pemerintah, mending kamu langsung join live aku aja buat dapetin promo dan diskon guncang 10-10 double debt. Jangan lupa follow. Next aku bahas yang lebih seru lagi. Salam logika. Guys, kalian masih ingat kan TAPERA, tabungan perumahan rakyat yang akan dipotong 3 persen dari karyawan? Gue pikir itu cancel. Ternyata hanya ditunda guys. Tapi katanya TAPERA ini hanya dibebankan kepada mereka yang gajinya di atas UMR. Sementara itu berita lain dari anggota DPR dan MPR yang terpilih kemarin. Katanya mereka dapat tunjangan perumahan per bulannya 50 juta. Lucunya, anggota DPR dan MPR yang baru dilantik kemarin mengeluhkan tunjangan perumahan sebanyak 50 juta itu. Karena mereka bilang 50 juta tidak cukup untuk ngontrak perumahan di sekitar Senayan. Sebuah ironi yang tidak ada habis-habisnya. TAPERA ramai lagi. Kenapa ya? Jadi ramainya TAPERA ini karena ada kebijakan baru yaitu DPR akan mendapatkan tunjangan rumah sebesar 30 juta sampai 50 juta per bulan. Hal ini karena rumah dinas yang saat ini diberikan dianggap memakan banyak biaya untuk renovasi dan juga maintenance-nya. Dan tunjangan 50 juta ini bisa digunakan DPR untuk kontrak rumah atau cicil rumah. Nah, kita hitung ya kalau misalnya 50 juta per bulan, cicilan rumah berarti dalam waktu 5 tahun menjabat, maka DPR ini akan mendapatkan rumah lunas seharga 3 miliar. Nah, menurut kalian gimana? Apakah ini adalah kebijakan yang baik? Karena sebenarnya jika tetap menggunakan rumah dinas, maka rumah tersebut tetap merupakan aset negara, bukan aset pribadi. Dan di mana dapat digunakan untuk anggota DPR selanjutnya dan juga nilai investasinya bisa digunakan untuk negara. Nah, saat ini sebenarnya pemerintah sudah memiliki banyak sekali rumah dinas, contohnya di ini kali batal 500 unit untuk anggota DPR. Dan kira-kira mau diapakan ya rumah dinas sebanyak ini? Apakah DPR yang sedang menempat di rumah dinas ini suatu hari nanti akan keluar dan benar-benar akan menggunakan tunjangannya? Atau bahkan tidak mau keluar tapi tetap mendapatkan tunjangan rumahnya? Nah, kita berdoa ya semoga kebijakan ini tidak merupakan rakyat dan dapat menyenangkan semua pihak. Bagaimana menurut kalian? Komen ya! 4 September itu disepakati bahwa rumah dinas atau rumah jabatan DPR akan kita kembalikan kepada negara. Setiap periode kan selalu direnupasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul. Apakah melanjutkan menghuni rumah dinas? Ataukah memang dikonversi sekali lagi dengan nilai yang pantas, yang realistis sesuai dengan wilayahnya? Mungkin soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru minggu depan. Karena seperti kita tahu, kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR. Rumah dinas DPR ini nantinya akan dikembalikan ke negara agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Namun, besaran tunjangan perumahan anggota DPR itu hendaknya benar-benar dikaji agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.